Selamat datang di Tambak Udang Faname, Kabupaten Bodemulangok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bibit dari Udang Faname itu sekitar 300 ribu bibit. Nah, kita lagi eksplor lokasinya dan ini memang dibangun dan sudah kosong seperti ini. Kita akan coba analisis kembali. Apa yang membuat kolam ini ternyata dia bocor ataupun pemanfaatannya ini agak gimana ya? Maksudnya agak memprihatinkan juga. Olehnya kami yang ditugasi oleh pemerintah di badan usaha milik daerah, kami merasa ada sebuah challenge. Gimana kalau proyeksi dari Udang Faname yang menurut banyak orang, trend bisnis ini adalah trend bisnis yang menguntungkan. Jadi kita akan coba, kita akan coba ulit lagi, kita akan bekerja sama dengan para jejari investor kita untuk bagaimana hasil dari sini, dari lokasi Tambak Udang Faname yang berada di desa Tolotio bisa kita eksplor kembali. Bangin aja, lokasinya cukup besar, satu kolam saja, hanya satu kolam ini, kita akan maksimalkan. Dan ini masih ada beberapa alat-alat yang ada, salah satunya ini kincir. Kincir ini merupakan aset yang diadakan oleh pemerintah daerah. Nah, ini akan kita pakai kembali menurut informasi bahwa ini masih bisa dipungsikan. So, kita akan maksimalkan dan mudah-mudahan kami juga mohon doa restu untuk Anda yang nanti ketika dalam siklus pertama, siklus pertama kita prediksi kalau sesuai dengan kunjungan kita di beberapa tempat, mitra kerja kita yang ada di Parimo, itu mereka mengatakan satu siklus itu hanya membutuhkan sekitar 130 hari. Itu beratnya sekitar 1 kilo itu ada sekitar 20-30 udang Faname. Nah, kita akan coba buat juga, mudah-mudahan saja dengan udang Faname yang kita kelola atau kita manfaatkan ini akan bisa menghasilkan. Dan kita bisa memberikan kontribusi untuk daerah kita tercinta, Bonebolango melalui pendapatan asli daerah dari usaha bisnis udang Faname. Selamat datang di Tambak Udang Faname, Kabupaten Bonebolango. Kita akan ketemu dalam siklus dan juga bagaimana pengelolaannya. Doakan kami, BUMD Bonebolango akan bisa memberikan kontribusi terbaik dalam bisnis udang Faname. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Di sini juga ada genset untuk pengadaan listrik, supply listrik agar supaya kita bisa mendapatkan pasokan listrik untuk kincir air dan sirkulasi air yang ada di Tambak ini. Ini ada aset-aset, ada tong dan juga mungkin ada pembuangannya. Ada pembuangan lain yang kita tahu bersama bahwa ini ketika dimaksimalkan tentu perlu ada maintenance lagi. Nah, di maintenance ini yang lagi sementara kita diskusikan dengan pihak pengelola sebelumnya, yang ini dari dinas perikanan. Dan tetapi ketika diskusi kemarin bersama dengan kami, mereka siap support untuk bisa berkolaborasi dengan BUMD Bonebolango. Kita kembangkan kembali, kita bangun kembali udang Faname yang ada di Tolotio, Kabupaten Bonebolango. Jadi, terima kasih untuk yang sudah sama-sama dengan kami dalam perjalanan eksplor Tambak Udang Faname. Dan mudah-mudahan saja dengan channel dengan siaran ini di BBCNet. Anda yang ingat udang Faname di Bonebolango akan ingat dengan kami yang berada di BUMD. Dan kualitas udang Faname ini tentu adalah kualitas terbaik yang akan kami produksi. So, doakan kami, mudah-mudahan kita bisa explore dan bisa memberikan yang terbaik untuk bisnis kami dan juga peningkatan pendapatan hasil daerah tentunya untuk Kabupaten Bonebolango. Saya Ariel Susanto, bersama kru dari Tolotio mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.